Orang itu untuk bangsa Bani Israel Kan dikurang juga ada disitu Babi ini seluruh manusia dibuat kan? Ya, kalau babi kan emang turun-temur Sejak zaman dulu, gak boleh Terus, apalagi sabat ya Sabat, 10 perintah Tuhan tuh kan Zakat Ingatlah dan kuduskanlah Sabat, nah sabat itu hanya buat orang Yahudi, ya, dengan dari layak Eshamlu Bani Israel Haruslah orang Yahudi mengelihara hari sabat Sebagai perjanjian kekal Antara aku dengan Israel Nah Gak boleh Gak boleh dia Gak boleh dia kan bukan Orang yang mau convert aja Orang yang mau convert ke Yahudi, gak boleh Gak boleh Gak boleh meyara sabat dulu Sampai dia benar-benar Convert, baru dia harus meyara sabat dengan full Malah harus Ketika dia sedang melakukan Proses konversi, sedang belajar Dia harus melanggar Torah Melanggar sabat Berapa tahun Harus melanggar sabat Sampai berapa tahun Gak boleh dia benar-benar Somer sabat Uh, ngeri Nih, orang hari sabat nih Kalau kita mau minum air panas Gak boleh langsung di Dari air Dari mug gelas itu Dari dispenser panas Gak boleh Harus ada Ini dulu Apa Gelas lain Ambil air panas Baru masukin gelas kita Sampai segitunya tuh Itu Halakah di dalam Sukan Aruh Yang mengatur Atau fikih Dalam Islam Detil-detilnya Kayak fikih gitu Kalau di Islam Sukan Aruh Sahabat Gak boleh Memindahkan barang Dari dalam keluar Dari luar ke dalam rumah Gak boleh Sahabat Gak boleh nyalain api Sahabat Gak boleh Berkendaraan Karena kalau kita berkendaraan Sama juga Memantik api Itu Jadi sahabat Idealnya ya Jadi kalau gak sinagok Dia di rumah Yang harus hari Jumat Jumat Masalah Yunus Yunus Tiga hari dalam perut Itu pertanyaan sekarang Kalau orang Sebelah Katanya Yunus itu mati Bang Kalau di dalam Yahudi Tore Yahudi Apakah Yunus itu mati Dalam perut ikan Atau gak Oke Itu Kalau di dalam Bahasa Ibrahim Dal Dak gadol Ikan besar Nah Dak gadol Atau ikan besar ini Itu sama dengan Apa namanya Keledai Yang disukur oleh Bileam Oh keledainya Yang bisa ngomong itu Iya Itu adalah keledai Dari hari Ke enam penciptaan Keledai itu Umurnya panjang Ketika dia sudah Mengeluarkan Menyampaikan firman Tuhan Ya Menyampaikan Dia diizinkan Diberikan waktunya Tepat untuk menyampaikan Apa ini Katakan Tuhan Dia mati Udah Itu Nah Begitu juga dengan Dak gadol Di dalam Kitab Yunus Itu Ikan khusus Ya Yang ada pada waktu itu saja Setelah itu Udah gak ada lagi Udah punah Masalahnya Emang Yunus itu Maksudnya Yunus itu Waktu di dalam perut ikan itu Mati Hidup lagi Atau memang gak mati Gak mati Gak mati Gak mati Gak mati Soalnya memang Di Yunus 9 ayat 5 itu kan Aku turun ke dunia Orang mati Gitu kan Nah itu kata Oten Ini mati nih Mati nih Padahal di 9 ayat 5 itu Ketika hampir Ibaratnya Nyawanya terancam Tapi gak dikatakan Mati juga Sebenarnya Ya makanya Kitab Yunus Kayaknya gak masuk Kitab para nabi Tapi kitab puisi Oh Itu apa Ketuvim Ketuvim Sama juga dengan Kitab Daniel Daniel tidak Tukan termasuk kitab Para nabi Daniel itu Tapi masuk ke dalam Rana puisi Kalau Rana puisi Artinya Membuatannya Batal dong Tidak ada Membuatannya Di dalam Kitab Masmur Membuatannya itu Adanya di kitab Para nabi Para nabi Di Nefiim Di Ketuvim Gak ada Gak ada nubu Caca mata Orang Kristen Dari kitab Kejadian Sampai Maliaki Itu firman Tuhan Termasuk Masmur Termasuk Peratapan Firman Tuhan semua Nah Kalau orang Yahudi Memandang kitab Masmur Itu murni Seperti Iwan Fals Menulis Sair lagu Yang dilahami oleh Tuhan Emang Emang dikira Iwan Fals Membuat lagu Nama Kubento Itu emang dari siapa Kalau bukan dari Tuhan Yang berinspirasi Nah Daud pun demikian Ketika dia menulis Sair-sair Sair Bismorsir Itu Itu Murni Sair-sair Atau puisi Atau lagu Yang dibuat oleh Itu cuma Torah Sama Nefiim aja Yang Firman Tuhan Gitu ya Bilya Ya Di dalam Torah pun Enggak seluruhnya Firman Tuhan Kecuali yang berbunyi Bersirmanlah Tuhan Secara teks itu Sudah dipotong jawaban Bahwa yang Bermunyi Bersirmanlah Tuhan Kepada Musa Ini Pada hari ini Kumpasatakan Kepadamu Kebaikan Dan kehidupan Kejahatan Dan kematian Gitu Itu firman Tuhan Jelas Jadi Tuhan itu Saya potong Tuhan itu yang Menciptakan Tuhan itu yang Menciptakan Kebaikan Dan kejahatan Bukan berarti Tuhan suka Menjahat Sebelum Itu adalah Sistematis Untuk memilih Kita Sudah memilih Sebelum Aku turun Memilih Aku mau Berharapkan Komal Komal Abang ini Bertambah lagi Teman-teman Abang juga Di bagian Yahudi Sehingga Sosialisasi Kitab Abang itu Terealis Sangat Di kalangan TikTok juga Biar bisa paham Bahwasannya Kitab Abang itu Tetap Apa juga Tetap Abang pakai Sempurnanya Jadi Bagi mereka Di kalangan mereka Baru bisa paham Perjanjian lama Itu sebenarnya Nubuatannya itu Dari Yahudi sendiri Benar atau tidak Jadi itu Konteksnya Saya berharap Ada dari Teman-teman Abang dari Yahudi Juga Buka Komal Juga Saya berharap Itu aja Ya gak ada Orang-orang Yahudi Indonesia Mau Seperti ini Gak mau Mereka Karena apa Biarin aja Lu pada Nyasar gitu Nah Yahudi itu Sebenarnya gak peduli Lu mau nyasar Kayak mau Kayak 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 Menurutkan Bang di Eropa sekarang Judaismo itu Bang sekarang Sudah mulai Bergerak loh Bang Untuk membenarkan Kitabnya sendiri Bang Nah iya Karena ada Pergerakan itu Juice for Juice for Judaism Itu reaksi Atas Kemunculannya Juice for Jesus Pergerakan 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 Ini Berusaha Untuk Meng-convert Orang Yahudi Sama Seperti Lakan Paus Di jaman Waktu dulu Di jaman Rabi Gamaliel Itu Sama Percis Itu caranya Namping Betul-betul Namping Sudah mulai Dekar Kiamat Karena Sudah mulai Nampak Semua Terang-benerang Kitab-kitab Terbuka Semua Iya Betul Bungu kiamat Nanti Kalau mau Lihat Itu aja Di situsnya Juice for Judaism Sama What you believe Udah Baca di sana Di Eropa sekarang Judaisme Sudah Makin meningkat Untuk Memberitakan Taurat Tokagi Sesuai dengan Tempatnya Makanya Kalau Teman-teman Mau Ngelonter Tentang Nubuatan Referensinya Di situs Juice for Judaism Sama What you believe Itu dua Itu aja Udah Ya Kiamat Yang paling Gila Hari kiamat Dari Katatan Yahudi Ini Terdapat Dalam kitab Zevanya Satu Aku akan Menyapu Aku akan Menyapu Bersih Segala Galanya Di atas Muka Bumi Demikian Al-firman Tuhan Aku akan Menyapu Manusia Dan Ewan Aku akan Menyapu Gulu-gulu Di udara Demikian Ikan Di lewat Aku akan Merebakkan Orang-orang Jahat Dan Akan Melenyapkan Manusia Dari Atas Muka Bumi Demikian Lagi Tuhan Tuh Ngerti Makanya Makanya Kemarin Keadaan Apa Keberadaan Virus Corona Ini Dari Pandangan Pala Rabi Terutama Rabi Ishak Amnon Ini Memang Sistematis Atau Yang Elit Global Itu Rabi Ishak Amnon Udah 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 Bilang Jangan Mau Ditaksin Gitu Ini Dari Otoritas Yahudi Udah Anti Vaksin Dari Dulu Gue pernah Pernah Corona Itu Parah Gue Kamar mandi Mesti digotong Gue bayangin Kamar mandi Mesti digotong Lama anak Gue Lemesnya Parah Gitu Aduh Badan Panas Yang paling Gak enak Sakit Kepalanya Tuh Kayak Pengen Demuturin Pala Di tembok Gitu Gila Dan Gue gak Di vaksin Sampai Sekarang Anak-anak Gue Gak ada Yang Di vaksin Gue Keluarga Gue Gak ada Yang Mau Vaksin Tapi Ayah Rabi 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 Yang Besar Di Israel Juga Namanya Zamir Kohen Zamir Kohen Ini Kohen Dia bilang Vaksin Jadi Ya Itu Pilihan Hidup Pilihan Kita Mau Vaksin Ya Boleh Itu Murni Pilihan Hidup Tapi Kalau Gue Gak Mau Karena Ya Kita Kan Punya Kekebalan Tubuh Punya Sistem Juga Apalagi Kalau Yang Udah Kena Terus Dia Sembuh Dia Kan Punya Imun Alam Sudah Disitu Iya Jadi Kemarin Kalau Menurut Gue Seleksi Alam Kalau Menurut Gue Orang Yang Mati Yang Udah Meninggal Karena Virus Korona Itu Murni Seleksi Alam Memang Alam Caranya Seperti Itu Untuk Mengembalikan Keseimbangan Alam Biasanya Kan Dari Teori Sains Alam Ketika Alam Sudah Nggak Seimbang Dia Menyeimbangkannya Dengan Cara-Cara Seperti Itu Biasanya Biar Seimbang Lagi Kasian Ada Orang Yang Yang Cuman Waktu Waktu Itu Kan Kalau Minggal Nggak Boleh Dijenguk Terima Ya Iya Bahkan Langsung Di Itu Nggak Boleh Dibuka Juga Itunya Penyebabnya Sebenarnya Yang kematian Lebih Banyak Karena Stress Benar Benar Karena Karena Sama Maaf Sama Sama Obat-obatan Terlalu Over Jadi Ada Temen Yang Dikasih Obat Dibuang Ke toilet Itu Malah Sehat Jadi Masalahnya Gini Waktu Itu SARS-CoV-2 Itu Seperti Penyakit Baru Jadi Modelnya Itu Uji Coba Jadi Orang Kena SARS-CoV-2 Dikasih Asitrum Dikasih Lipofluxacin Terus Dikasih Osterotamifir Padahal Begitu Sekarang Akhirnya Dilarang Sama WHO Bahaya Padahal Udah Sebelum Sebelum Dilarang Namanya Coba-coba Barang Baru Ternyata Osterotamifir Asitrumisi Levovoxacin Itu Ternyata Justru Memberikan Efek Samping Yang Mematikan Makanya Waktu itu Banyak Yang Matinya Gila-gilaan Aku Waktu itu Ini Kira-kira Ini Obat-obat Jadi Sebenarnya Itu Salah obat Berarti Ya Itu Diakui Juga Benar Tadi Itu Matinya Karena Stres Karena Menuduh Diri Kita Paranoid Orang Jadi Paranoid Orang Kena flu Katanya Anosmia Waduh Hilang Penciuman Wah Ini Corona Gimana Gak Stres Tapi Biasa Sudah Corona Udah Jadi Biasa Biasa Udah 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 Nggak Ada Lagi Tuh Yang Mana Gak Gila Lagi Tuh Gak Gak Dulu Kan Laik Kereta Mesti Pakai Masker Nggak Pakai Masker Berantem Swepe Dulu mulai pesawat aduh bener-bener terus gak boleh jadi waktu zaman corona itu memang seleksi alam dan seleksi iman kenapa? kita gak bisa kerja gak ada namanya income habis kita tapi aneh seneng Bil waktu corona itu ya, yang rame-ramenya 2020 sekitar bulan April kan mulai rame ya, April 2020 itu kan Jakarta sepi tuh Bil wah, aduh malah sering keluar Bil, oh sebenernya gak ada macet bener Bil, bayangin aneh biasanya ya, dari Tangerang ke mana kan Tangerang ke Bogor, berangkat pulang itu kan malem biasa, jam 8, jam 9 malem baru nyampe Tangerang lagi jam 4 sore udah nyampe Tangerang, bayangin mantep gak? tapi waktu itu ya, waktu zaman corona itu gue sering lihat kapal ya pesawat itu, dia kayak gue gak tau ya, kayak awan-awan putih kayak ngapain apa gitu kan waktu sempet dibahas soal itu tuh oh, jadi setiap sore gue bilang tuh wah, jadi ada pesawat itu ada garis putih kayak kita lihat roket gitu ada-ada aja lucu-lucu lah corona itu jaman corona itu orang pada panik semua jadi gak nalar semua hilang semua itu nalarnya itu orang bilang susu beruang bisa penyembuhkan corona diborong lah susu beruang bener udah gak nalar untung bukan susu perawan ya iya itu repet susu perawan bisa wah habis itu perawan di jalan-jalan perawan susu perawan wah habis perawan-perawan ya macam itu nah itulah fenomena waktu jaman corona corona tuh ya jaman corona ada yang ditinggalin begininya ya kalau orang kena apa kena istilahnya kan kalau dalam istilah medis itu si talking storm ya kalau orang udah kena parah gitu ya gangguan penapasan parah itu kan udah collapse itu apanya paru-parunya itu nah itu kan sebenarnya kan itu reaksi reaksi antibody yang berlebihan jadi antibody yang harusnya membunuh sel sakit karena dia reaksinya berlebihan dia membunuh sel sehat juga akhirnya collapse yang namanya paru-paru nah itu biasanya kan di di apa dikasih obat immunosuppressive immunosuppressive jadi menekan imun imunnya gak ditekan jadi gak ngabis gak membunuh sel sehat itu yang namanya monoclonal antibody kayak toxilizumab itu yang biasanya satu ampul itu cuma 4 juta itu harganya 130 juta itu pun belum tentu ada barangnya gila gak edan ini wah ini ini orang mau mati juga masih di bisnis gila 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 itu farmasi gede-gedean untungnya itu bisnis farmasi itu mainannya farmasi terus medical devices itu wah gila mobile kayak gitu si Oppo yang kaya si Oppo yang kaya si Oppo yang kaya si Oppo yang kaya gimana pakai benera dia bukan PCR gimana coba padahal PCR itu kan dia kan sebenarnya gak bisa deteksi virus itu PCR hanya bisa deteksi koloni jadi misalnya kalau kita sembuh kita sembuh itu kan gak bisa langsung hilang tuh yang namanya koloni biasanya nunggu bertahap dibuang dari tubuh itu bertahap nah PCR itu gak bisa deteksi koloni virus antara virus yang aktif sama non aktif jadi meskipun kita sudah sembuh ketika koloni itu masih ada meskipun virus itu non aktif ya udah mati tetep jatuhnya positif kalau di PCR kacau kan kacau tapi sekarang kayak udah biasa gue udah berapa kali yang pertama emang parah dua enak gak parah ketiga udah biasa lagi badan udah udah bisa pengen encounter virus itu lu pernah kena gak aku gak pernah soalnya aku positif aja gak pernah di tes di swab apapun positif gak pernah soalnya aku tau bagaimana cara ngakali alat swab ada itu caranya kalau orang formasi tau gitu oh gitu iya sampai kita backgroundnya farmasi bagaimana jadi umur-umur gak pernah di di tes swab itu sampai positif seumur-umur belum pernah padahal kadang kita kondisi kita kadang kalau sakit gak enak badan gitu yang lagi ngedrop meskipun kita belum tentu positif di swab itu bisa positif iya benar iya tapi aku gak pernah dalam aku pernah kondisi sakit aku harus pergi ke Lampung kan dari Tangerang ke Lampung kan mau gak mau harus swab itu udah ada caranya itu mau disur sampai mencret juga hasilnya negatif terus itu wah kalau gitu mah wah enggak tolong elu nih ya ini di dalam kitab Zevanya nih tetapi sesuatu itu tetapi sesudah itu setelah kiamat udah udah parah-parah semua udah pada yang jahat udah pada mati tapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa setelah setelah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa ya ini bibir yang bersih supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan beribadah kepadanya dengan bau-membau gitu makanya Rabi Tofiyah pernah bilang di akhir zaman nanti Bane Ismail dan Bane Ishak itu akan reconcile reconcile itu akan berdamai nah itu tanya gimana aku bisa begitu dalam dalam membuatnya dimana dalam Torah kata dia gini ingat waktu Abraham mati Ismail pulang dan Ishak pulang dan mereka berdamai nah itu membuatannya disitu jadi di waktu yang datang Bane Ismail dan Bane Ishak akan berdamai nah waktu Rabi bilang itu sekitar dari sekarang 6 tahun 7 tahun yang lalu nah begitu ada Arab Saudi membuka penerbangan yang selama berpuluh-puluh tahun itu ditutup Arab Saudi dengan putra mahkota yang baru siapa namanya itu MDS MDS ya itu dia membuka hubungan diplomatik dan membuka hubungan penerbangan yang sekian puluh tahun tertutup gila dalam sejarah tuh pas gue denger ih gila ini kata Rabi dan negara-negara Arab lainnya mengikuti membuka hubungan diplomatik dengan Israel jadi kita lihat aja nanti dan Rabi juga pernah bilang bangsa yang yang dari dia dulu sampai akhir zaman akan tetap ada yaitu bangsa Ismail dan bangsa daripada turunan Yaakub nah kalau kalau masalah sanat tanatan waktu itu kita pernah ngobrol sama siapa ya sanat Ismail dari Nambu Wawad ke Ismail terus Ismail kan Ismail saudara sama dari ibu keturunan Daud kalau gak salah ya pernah Yaakub itu kan berarti ponakannya Ismail ya nah iya itu makanya kan orang Israel itu kalau manggil orang Arab kan sepupu sampai sekarang iya nantilah kita lihat apa pengenapan kan terjadi gitu makanya kayak Rabbi Tovia kan ditanya dia ditanya coba aja lihat di dalam lekturnya apakah Tuhannya Israel dengan Tuhannya bangsa Arab itu sama dibilang langsung gak pakai lama sama dia bilang iya sering lihat Rabi Rotovia Singer itu nah itu emang Rabi Rotovia Singer emang top dah kalau masalah anti-missionaris dia bener-bener anti-missionaris bener itu kemarin kan si Don Ditan iya sempat ngundang Rabi Singer ngundang iya bagus dia bisa ngomong untuk Rabi Tovia jelaskin dengan sangat semayang pagi kagak semayang siang kagak semayang jadi apaan jadi gitu itu kalau di Bani Ismail itu Bang Bani Ismail tidak kenal namanya Almasih Almasih itu sebenarnya sebutan untuk generasinya Bani Israel kalau di dalam Bani Ismail itu imam makanya nanti akan ketemu Almasih dengan imam imam hati di akhir zaman itu karena yang jelas disebut Mesias di dalam kitab Torah justru imam apa Mesias dengan kalimat di dalam kitab imamat kohen almasih artinya imam yang diurapi gitu jadi Mesias itu dari imam dan juga dari raja jadi ada melek dan bawa penamain ya nanti kan sampai apa namanya singa makan satu rumput ya dengan sama bomba kayak gitu kan anak kecil atau bermain dengan ular kobra oh artinya kalau kita lihat dalam midras jelas sekali di hadis ada di hadis ada kenapa begitu maksudnya apa sifat alami daripada alam ini kembali ke awal percintaan yang mana binatang-binatang itu makan daripada rumput dan buah-buahan sama seperti manusia nah waktu hawa memberi buahnya kepada adam dia tidak hanya memberi kepada adam tapi binatang-binatang itu juga makan dari buah itu sehingga sifat alami daripada binatang-binatang ini pun berubah begitu lah sebagai kutukan lah yang lebih gitu makanya nanti dari zaman kata Yesaya itu benar mereka akan makan rumput lagi kayak zaman dulu kayak waktu zaman sebelum kejadian itu nah dalam midras hanya satu binatang yang tidak makan daripada buah pengaturan baik adalah burung poniks burung poniks itu tidak makan dia gak mau dia makanya luah beri dia sebuah privilege atau hak istimewa berjalan bersama matahari mengelilingi dan dia itu abadi burung poniks itu abadi ketika dia jadi gak pernah mati jadi dia udah besar udah tua jadi kecil lagi sampai jadi telur mentes lagi gede lagi terus begitu burung ponik itu semua ada di alam hidras kalau di mitos Tiongkok kan juga burung ponik burung keabadian memang gak bisa mati iya dari mitos Tiongkok burung ponik burung api iya iya makanya bukan tentang burung ponik itu itu di Tiongkok itu diadopsi jadi burung yang abadi gak bisa mati ponik oh burung ponik namanya sama iya 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 banyak lah pokoknya rahasia-rahasia alam semesta ini mulai dari kejadian makanya orang Yahudi tahu firman Tuhan itu bukan Tuhan firman itu jadi manusia atau Tuhan itu adalah firman atau jadi firman itu murni adalah ini loh huruf kan di logika ya di logika Torah nih berfirmanlah Tuhan berkatalah Tuhan jadilah terang nah itu kata-berkata jadilah terang itu diperuntukan untuk siapa untuk kucikah untuk manekatkah untuk manusia nah untuk membangun sistem komunikasi Tuhan dengan yang namanya penciptakan manusia dia menciptakan huruf dari huruf timbulan suku kata suku kata melahirkan perkataan makanya pertama Tuhan itu menciptakan huruf sebagai sistem komunikasi dengan yang namanya manusia itu baru masuk akal dalam midras dikatakan bahwa huruf-huruf itu dari Taf sampai Aleph sampai Beth dia meminta kepada Tuhan untuk menciptakan dunia ini lewat inisial aku kata huruf Taf kata huruf Taf gini karena dia waktu yang akan datang nanti hambamu seorang nabi akan menerima Torah ini karena nama aku dari huruf T Torah itu dari huruf T kata semput jangan-jangan karena dari namamu adalah kata Tame haram jadi gak boleh iya mesin terus res terus sampai huruf Beth nah huruf Beth bilang Tuhan ciptakanlah bumi ini memakai inisial aku huruf B karena dua orang akan berkata baru berkata nah oh B ya B nah makanya Tuhan bilang Tuhan bilang oh ini baik dalam pandangan Tuhan maka Tuhan memberikan huruf B sebagai awal penciptaan dengan kata beresit nah bagaimana huruf Alef huruf Alef kalau kita lihat di dalam pelajaran bahasa Ibrahim huruf Alef itu silent huruf yang diam karena dia satu-satunya huruf yang tidak mengklaim apapun dia tidak minta apa-apa ya oleh Tuhan memberikan hak istimewa kepada huruf Alef menjadi di depan ya ya perek Alef ya fasal satu berbunyi beresit bara Elohim nah ini menarik juga ini ada kesamaan loh karena kita itu kan kata bismillah awalnya itu huruf B jangan 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 gimana gimana boleh juga gimana jadi awal penciptaan itu huruf B Pak ayat B aku gak hafal bahasanya tapi indah sekali sebenarnya itu ada gimana aduh bismillah itu jadi Al-Quran itu diawali dengan hurufnya itu bak gitu kalau tadi kan sama kan B Bismillah kan huruf bak kan ya saya seseng dulu detilnya kalau Torah kan juga beresit beresit para Elohim Bismillah B kata perintah oke bawah tuh wah boleh juga nih semakin punah nanti oten oke aku bukain ya kemudian aku lagi dengar midras aduh kekasihku belum tidur tidur lah udah malam masih aja di sini ada di sini awal mula dengan titik bak apa maksud itu itu coba teruskan itu ada yang moment awal mula dengan titik bak iya iya betul nah hampir sama kata-kata tadi satu nah ini pencipaan ini jadi dalam midras yang pertama itu diseritakan tentang ini huruf-huruf nah alfabet alfabet when when God was about to create the world by his work the 22 letters of the alphabet descended from the terrible and agus crown of Hashem whereupon they were engraved with the pan of flaming fire jadi ketika Tuhan ingin menciptakan dunia dengan firmannya yang berkatanya 22 huruf alfabet turun dari mahkota Tuhan yang mana huruf-huruf itu diukir dengan pena api nah ini alegoris juga nih Mereka berdiri menilingi Tuhan dan masing-masing daripada mereka berkata create the world through me citakanlah dunia ini melalui aku the first to step forward was the letter Taf jadi yang pertama maju adalah huruf Taf yang paling akhir dia berkata oh lord of the world may it be thy will to create thy world through me ya Tuhan senus talang kiranya menjadi kendakmu untuk menciptakan dunia ini melalui aku melihat dengan melihat bahwa di waktu yang akan datang kau akan memberikan Torah kepada Israel lewat tangan Musa seperti ada tertulis seperti ada tertulis Torah musa memerintahkan kami Torah nah jadi gitu itu kalau Tuhan menjawab ya God made replace no lalu menjawab kenapa Tuhan dan Tuhan menjawab lagi karena di waktu yang akan datang I shall bless thee aku akan menaruh kamu aku akan menempatkan kamu sebagai tanda dijidat manusia as soon as tougher jadi kita lihat di kitab apa tuh yang huruf T ada tuh di kitab Sakarya gak salah tuh tentang huruf T nah ini juga lucu nih terjemahannya huruf T huruf T huruf T huruf T huruf T huruf T oke sama kayak di Islam itu ceritanya jadi pena diciptakan terus dia menuliskan tentang kitab kehidupan itu sama kayak di Islam itu ceritanya persis huruf T gimana oh ini nah kita di Eskel nih firman Tuhan kepadanya berjalanlah dari tengah-tengah kota Yerusalem dan tulislah huruf T pada daya orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan berkeluh jadi nah orang-orang Tuhan tapi semua orang yang ditandai dengan huruf T itu jangan singgung nah jadi gitu nah jadi Tuhan bilang waktu yang akan datang kamu itu akan ditaruh akan ditempatkan sebagai tanda di jidat orang gitu jadi setelah huruf tak mendengar perkataan Tuhan akhirnya dia undur daripada Tuhan nah dan kecewa lalu huruf Sin Sin maju ke depan dan berkata kepada Tuhan ya Tuhan semesta alam ciptakanlah dunia ini melalui aku melihat karena namamu adalah Sadai ya di filter nih huruf-huruf Sin nih Tuhan nanti kan waktu yang akan datang namamu ada yang namanya Shaddai tapi kata Tuhan sayangnya Tuhan menjawab huruf Sin dengan kata kamu itu adalah Sheher Sheher itu adalah penipu penipu Sheher jadi gagal itu sampai huruf B tadi gitu nah logikanya Tuhan itu berfirman firman itu adalah suku kata bukata iyalah dari huruf-huruf yang tersusun nah bahasa Indonesia ini untuk kata dafar itu berfirman berfirman itu dikhususkan untuk Tuhan jadi kata dafar atau ngomong itu dalam bahasa Indonesia menjadi firman jadi spesial untuk Tuhan padahal enggak Musa pun berdafar gitu iya itu jadi susah nah jadi firman yang menjadi manusia itu akal-akalan tak ada firman itu tadi itu alat komunikasi Tuhan dengan makhluk cipta yang nanti manusia ya rasanya Tuhan jadi kalau di ilmu filsafat ilmu ini gini Bang Bang Hikmah Allah menjadikan huruf bak sebagai awal pasmalah Bismillahirrahmanirrahim bukan huruf yang lain adalah karena huruf bak adalah huruf bibir yang mengucapkannya menyebabkan terbukanya bibir dengan demikian pertama kali terbukanya mulut manusia adalah ketika menjawab pertanyaan Allah tentang siapakah Tuhanmu jadi dia membuka dengan huruf bak B membuka mulut itu dengan bak gitu tidak panjang ini filman akal-akalan di filman menjadikan aduh apa lagi filman jadi daging itu filman iya filman jadi daging aduh kita pilih bahasa Ibrani ada huruf besar ya berarti searching aja Bang Willy rahasia huruf bak di Bismillah Bismillahirrahmanirrahim bro gak ada kan kapital huruf kapital kan gak ada gak mengenal gitu yang ada huruf sama angka sama iya huruf alef satu iya sama alef karena di arabik juga gitu alef satu apalagi ada huruf kursif kursifnya Ibrani yang kayak huruf eloknya Ibrani gitu anda itu huruf kecil itu yang berapa ya jam 2 oke dah gue tidur dulu ya guys oke terima kasih Makasih udah menit ya oke terima kasih itu boleh itu nanti di di ditandain soal tadi nanti kita bikin bahasan siap 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 oke sampai ketemu lagi lain tahun Bobo Bi bye salam